Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Pertualangan hari ini kita akan menuju ke Museum Panji berada di Desa Selamet kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Pertualangan kali ini kita lakukan dengan bergoes tetap bersama Tengyom Tim yaitu Mas Icang Darya Serikaton dan saya sendiri Yoga PWB dari Wendit, Mangliawan. Kita menuju ke lokasi melakukan penjelajahan melewati desa-desa di mana masing-masing desa yang kita lewati memiliki lahan pertanian yang hijau dan sangat luas. Ini begitu menarik dan menyenangkan. Ini menjadi daya tarik tersendiri dalam perjalanan petualangan kita hari ini. Pemandangan seperti ini memang sangat indah dan memanjakan mata, menelusuri alam pedesaan. Wisata bergoes seperti ini memang istimewa karena terbilang sangat murah, hemat dan... Yang terpenting adalah menyehatkan. Benar banget nur, ini sangat menyehatkan. Jarak tempuh untuk petualangan hari ini termasuk jalur tipis-tipis. Jarak jelajah sekitar 40 km cukup untuk memanaskan kaki. Jadi kita melewati banyak desa-desa di sekitar kabupaten, tepatnya di kecamatan Patis dan Tumpang. Udara pagi masih sangat sejuk dan segar ditambah dengan hangatnya sinar matahari tropis yang istimewa. Ini adalah langkah tepat untuk menikmati indahnya Indonesia karena iklim tropisnya. Dari desa Mangliawan, kita melewati desa Sabto Renggo dan sekarang kita berada di persawahan. Tepatnya di Dusun Ampeldento, desa Bunut, masih masuk wilayah kecamatan Patis. Di wilayah Indonesia, negara kita ini banyak lahan pertanian seperti ini. Manfaatkanlah untuk berpetualang. Karena wisata epik tak harus high class, yang terpenting di sini adalah kualitas. Bagaimana kita untuk menikmatinya dan mensyukuri segala nikmatnya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi apa yang kalian tunggu dan kalian ragukan? Ayo keluar rumah kita berpetualang. Ayo kita nikmati alam karena Indonesia ini sangat indah. Mengayu terus dengan santai sambil menelusuri desa-desa. Perlu kalian ketahui ini begitu menyenangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini kita sedang melintasi desa sumber keradenan di kecamatan Pakis. Jalur pedesaan yang lumayan santai, sepi dan siadu ini membuat kita semakin betah, yaitu betah berlama-lama di atas jalanan. Di perjalanan pas ngelala, poh. Mimik dulu. Seger. Soger. Mantap. Kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Museum Panji. Meluncur dengan santai penuh kebahagiaan. Suasana pedesaan di Malang Raya di Jawa Timur ini memang istimewa. Hamparan luas lahan pertanian, dengan background pegunungan dan langit biru yang cerah semakin melengkapi nikmatnya berpetualang. Saat ini kita sedang melewati desa Pakis Kembar kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kita akan melintasi jalur pedesaan melewati sumber keletak di desa Pakis Kembar ini. Lalu kita akan meluncur menuju ke desa Selamedi kecamatan Tumpang. Kita sekarang di depan jembatan sumber keletak lor. Kita sedikit menanjak lor. Ampun lor. Ampun. Sangat curam sekali. Kota Malang ini memang mempunyai banyak destinasi wisata. Mulai wisata alam seperti pantai, pegunungan, taman hutan, dan wisata air. Wisata edukasi, budaya, dan sejarah juga banyak meliputi wisata budaya berupa candi-candi, wisata edukasi seperti museum, dan sejenisnya. Semua ada tinggal pilih yang mana yang kita suka. Mantap. Ini lor. Tuku Ruja anak warungi Mak Parti. Mantap lor. Loh ini lor Mak Parti lor. Loh lor. Masa ingin lor. Desa Selamedi. Eh, kita pasang apa ini? Ruja ambil dawat lor. Keluwen. Dihintai nih dulu rujaknya. Ruja Mak Parti. Jadi saya memakai lontong lor. Masih Cang ini menggunakan apa ini? Nasi ya? Nasi. Dawat berat lor. Mantap lor. Makanan tradisional. Ini makanan sehat ini. Dawat Jawa. Ini. Ini gulanya memakai gula merah ya? Gula merah. Mak Parti, pamit. Jawa. 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 Puas menikmati makanan tradisional rujak jingur dan dawat gula merah, kita berdua meluncur menuju wisata sejarah dan budaya Museum Panji. Kita masuk Museum Panji. Jawa. Jawa. Kita masuk Museum Panji. Jawa. Jawa. Pintu utama, kita memasuki aula yang sangat artistik dengan dekorasi etnik yang kental. Dekorasi wayang kulit, topeng malangan, dan lukisan dinding yang bercerita pewayangan tempo dulu. Penempatan pewayangan berdasarkan pakem yang kuat atau aturan adat budaya Jawa yang sangat kental. Kita langsung disambut dua sosok sangar yaitu figur Panji Asmoro Bangun dan kekasihnya Dewi Sekartaji. Figur ini terlihat begitu agunglur, sekelas bangsawan di jaman kerajaan seperti ini ceritanya. Cerita Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar pada atau memiliki keterkaitan dengan dua tokoh utamanya. Yaitu Raden Panji Inukertopati dan Dewi Sekartaji. Raden Panji Inukertopati atau Kudawa Ningpati atau Asmoro Bangun, seorang pangeran dari kerajaan Daha Kediri. Dan Dewi Sekartaji atau Galu Chandra Kirana, seorang putri dari kerajaan Jenggala Sidoarjo. Keduanya saling mencintai dan bercita-cita ingin membangun kehidupan harmonis dalam sebuah rumah tangga. Namun Raja Jenggala, ayahanda Dewi Sekartaji mempunyai keinginan untuk menikahkan Dewi Sekartaji dengan pria pilihannya. Ketika Dewi Sekartaji tahu akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahnya, diam-diam Dewi Sekartaji meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa sepengetahuan sang ayah dan seluruh orang di kerajaan. Jadi, Mbak Dewi yang cantik ini kabur lor. Malam hari, sang putri berangkat bersama beberapa dayang menuju ke arah barat. Berita minggatnya, Dewi Sekartaji itu pun didengar oleh Raden Panji. Raden Panji pun bergegas mencari kekasihnya. Di tengah perjalanan, dia singgah di rumah seorang kakek pendeta. Sang kakek pendeta pun menyarankan untuk pergi ke barat dengan menyamar sebagai seorang kera. Karena ketampanan yang hakiki bisa menghambat perjalanannya. Jika tidak menyamar, maka akan banyak gadis di setiap perjalanan yang akan terpikat padanya. Sedangkan Dewi Sekartaji telah menyamar sebagai endang rorotompe, berusaha naik gunung dan beristirahat di suatu daerah dan memutuskan menetap di sana. Ternyata tempat tersebut tidak jauh dari keberadaan Raden Panji. Keduanya sering bertemu dan menjadi akrab. Awalnya, keduanya saling tidak mengetahui penyamaran masing-masing. Karena Raden Panji berwujud gera besar lur. Manusia keras sering menemui endang rorotompe dan kedua pengawalnya. Manusia kera melompat-lompat ke sana kemari, berguling-guling menggambarkan persahabatan yang akrab. Setelah pertemuan itu, endang rorotompe mengubah perwujudannya di depan keras sebagai Dewi Sekartaji yang begitu cantik jelita. Namun, dia masih menangisi dan mencari Panji Asmoro bangun. Sekeren itulah Raden Panji ini. Mantap sampai sang putri raja begitu merindukannya. Kera besar begitu kaget karena dihadapannya adalah Dewi Sekartaji. Manusia kera pun berubah menjadi Raden Panji Asmoro bangun. Begitu kaget Dewi Sekartaji karena melihat perubahan kera menjadi pemuda yang tampan dan ternyata itu adalah Panji Asmoro bangun. Di hadapannya, Dewi Sekartaji langsung memeluk dan menangis sejadi-jadinya. Akhirnya, keduanya kembali ke kerajaan jenggala untuk melangsungkan pernikahan. Sangat romantis kisah Panji ini lor. Keterikatan nama Museum Panji menunjukkan begitu istimewanya beliau. Jadi, Museum Panji ingin memberikan sebuah wisata dengan daya tarik yang romantis untuk keluarga maupun untuk muda-mudi. Kisah Panji abad ke-11 sampai tahun 1222 ini juga menjadi inspirasi munculnya tarian tradisional yang dinamakan Tari Keteogleng. Di hadang pasukan hingga bakar bangunan, investor lalu lalang, mencuri dan menambang. Penguasa beri akses, mereka bakar hutan, sudah digaji tinggi, dirapat masih tidur. Woh, salah lor. Ini lor yang dinamakan Tari Keteogleng. Meluncur bosku. Ternyata petualangan kita ke Museum Panji ini sangat menarik banget lor. Kita terbang, di sini terdapat kolam renang yang sangat menyenangkan dengan desain bangunan etnik. Kita masuk ke koridor, di tangga naik kita akan menuju ke diorama yang menceritakan Perang Kerajaan. Sebelum masuk ke lokasi diorama yang keren, kita harus melihat-lihat koleksi dan properti yang terpajang lor. Di depan kita ini terpajang naskah lengkap tentang kisah dari Raden Panji Asmoro Bangun dan Putri Dewi Sekartaji. Karena ini kisah kuno, maka penokohan digambarkan dalam bentuk pewayangan yang sangat artistik dan unik. Terdapat banyak koleksi pewayangan. Jika kita ulas tentang semua tokoh wayang yang dihadirkan di sini, jelas waktunya tidak akan cukup bosku. Yang jelas di sini ada wayang kulit, wayang golek, dan properti dari wayang orang. Namun kadang orang hanya menerkan reka tentang museum ini dan juga yang sering hanya tertuju pada kolam renangnya saja tanpa mau melihat isi dari edukasi yang ada di museum ini. Di sini juga terdapat naskah-naskah kuno yang juga kitab-kitab kuno. Ini sangat menarik, karena mereka merujuk kepada Kerajaan Masa Lampau yang ada di Indonesia. Di mana bukti eksistensi peradaban yang cukup maju tertuang dalam kitab tersebut. Membahas tentang perdagangan, budaya, strategi, dan cerita naskah sastra Masa Lampau. Terdapat juga koleksi lengkap topeng asli Kas Malang yang disakralkan untuk seni tari topeng Malang. Terdapat juga benda-benda atau artefak kuno dari Masa Lampau dari fosil, tembikar, dan kerami kuno. Saatnya kita menuju ke diorama, di mana dalam diorama ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi antara Kerajaan Gediri dan Kerajaan Singosari. Penerapan dan ketanggungan strategi perang dimunculkan sesuai kisah nyata di sini. Perang Ganter adalah perang yang terjadi antara Ken Arok dan Raja Kertajaya dari Gediri. Pertempuran yang terjadi pada tahun 1222 Masa ini berlangsung di daerah Ganter sekitar Malang sekarang. Ken Arok dengan pasukan yang lebih sedikit mampu memukul mundur dan mengobra-abrik pasukan Raja Kertajaya dari Kerajaan Gediri tersebut. Dalam pertempuran ini Ken Arok berhasil memaksa Raja Kertajaya untuk menyerahkan kekuasaannya. Perang Ganter menandai runtuhnya Kerajaan Gediri dan dimulainya pemerintahan dinasti Rajasa di Kerajaan Singosari. Oke Sobat Telur, ternyata menarik banget perjalanan petualangan kita di wisata edukasi dan budaya Museum Panji D. Desa Selamat Kecamatan Tumpang ini lor. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subred lor. Agar channel ini terus berkembang dengan memberikan informasi, edukasi, dan tayangan menarik yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di tayangan menarik selanjutnya. Sampai berjumpa kembali di tayangan menarik selanjutnya.